ini mbak 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 sering berkata seorang ibu seorang ibu seorang ibu seorang ibu tapi nabi itu yang berjasa dan seorang ibu nabi seorang ibu seorang ibu termasuk abu jahal abu laha seorang ibu di rumah keluarga itu pengirahan terus pengirahan sehingga seorang ibu seorang ibu di desain di rumah di rumah nabi pertama hijau di rumah itu pengirahan nasab resmi tapi Allah orang kerso menghilang fungsi nasab saking ibu jadi jadi nabi Muhammad nasab ke bapak kan orang kuras nasab saking bapak nasab saking bapak masyir loyal abbas dan hamzah saking ammah dan sofiah namun tiga yang terkenal tapi bisa dihitung tapi seorang ibu mayoritas yang kuras zaman itu ini bicara zaman itu orang ini hampir 100% mu'min bahkan seorang nabi rawa sudah mu'min sehingga nabi rawa langsung tolak al-badru jadi tidak usah tidak usah tidak usah ada iman itu pengirahan sehingga ini kalau matur tapi sering tahu orang ada kitab madai yang bapak ilmu sebaik berjanji kitab madai mengalami nabi sebaik berjanji dari sisi ilmu mereka tahu nabi hijrah di Medina dan berlalu di Medina dari rumah dari keluarga dari ibu dari iman dari nabi langsung keluarga nah baru setelah peristiwa itu itu baru suku kuresh dari iman itu harus mendekati nabi wafat seperti ini itu jadi iman suku kuresh mayoritas itu sehingga nabi menang dari Jawa seperti itu nabi menang sementara iman ketika nabi terusih itu 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 tetap itu yang diiktiper yang diiktiper yang diiktiper masyarakat masyarakat tapi jauh geman mempunyai masyarakat masyarakat itu rumah terbesar itu keluarga itu ibu ini itu jadi zaman itu pengeran alamat untuk kanji nabi mulai keluarganya ibu jadi kalau nabi lahirin keluarganya bapak keluarganya keluarganya ibu paham ya jadi sempurna nabi sempurna lahirin keluarganya bapak wafat ini keluarga ibu jadi tidak jauh-jauh keluarganya ibu kalau zaman ini wafat di Medina taufiyabil madinatil munawarati abu abduh bahwa karena kodijitazah bi'ekhwalihi bani adiyyim minato ifatin nadjariah ijtazah maknanya lewati lewat tapi pas lewat gerah akhirnya terus dirumat sampai sebulan terus kapun ini paspor bahasa rapi risalah tidak jauh surat transit surat transformasi antar negara ini darani majas lafa itu tidak hakikat misalnya asadun darani majas ini lafa hakikat tapi asadun dimaknanya rojulun lelaki yang kendal ini berarti melewati hakikat melewati makna hakikat terus diikutkan wajah ijtazah ijtazah melewati jadi pas lewat Medina Syed abduh gerah terus dirumat keluarga besar sebulan penuh sebulan penuh sampai kapun itu pengeran jadi itu pengeran nabi di Medina nabi akhirnya di Medina jadi nabi lahir dan besar di komunitas abahnya tapi islam besar di komunitas ibunya sampai yang menyebelah nasab senging itu tapi apa payunnya asal itu jadi hasil itu keresan pengirannya ini keresan pengirannya jadi nasab resmi tapi nabi hanya di lelah dari Sayyidah Fatimah kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu jadi Fatimah itu seharam itu pengirannya keresan 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 seorang perempuan ini Fatimah itu seharam yas murni